Intro Halo, sini kede balik lagi ya di trailer reaction Bareng gue Rashid Hari yang kali ini bakal kembali nonton Trailer untuk judul terbaru Marvel Cinematic Universe alias MCU Tapi bukan film ya kali ini ya Yang mau gue tonton kali ini adalah trailer untuk series kedua MCU Di tahun 2023 yaitu Loki Season 2 Yang bakal tayang tanggal 6 Oktober Dan punya 6 episode juga sama kayak season 1 Setelah Secret Invasion yang ya rada mix buat gue ya Bisa lo tonton disini di filmnya BTW Buat tau secara lengkap sudut pandang gue soal Secret Invasion itu gimana Ya pokoknya setelah itu, setelah Secret Invasion Gue berharap Loki Season 2 nih ngasih tontonan yang fun lah Ya Secret Invasion udah kasih pembeda Udah ngasih tone yang beda Udah ngasih pace yang beda dibandingin MCU kebanyakan Dan oke tujuan itu udah tercapai Sekarang waktunya balik lagi nih Waktunya ngingetin ke penonton lagi Kalau MCU itu seru, fun, asik Dan bisa ngasih petualangan out of this world yang liar gitu Walaupun gue sendiri bukan fans berat season satunya ya Awalnya gue suka banget Tapi gue suka Loki dari episode 1 sampai episode 5 Itu gue suka banget Kalau cuman sampai episode 5 ya Mungkin Loki salah satu series MCU favorit gue ada di ya atas lah Peringkat atas gitu mungkin top 3 top 4 Pokoknya tuh keren banget Tapi kemudian jatuh di episode terakhir sayangnya Capek gue nonton di episode 6 tuh Habis 5 episode yang seru banget Penpetualangan yang asik banget Eh kok di episode terakhir itu Isinya cuman eksposisi yang dragi mula dari si He Who Remains Dan jujur gue bukan fans Jonathan Majors sebagai Kang Atau varian-varian dia yang lain Untuk di luar kasus kekerasan kemarin ya Itu gak ada hubungannya sama sekali Bahkan di luar itu gue udah beberapa kali di review gue tuh ngomong Kalau gue kurang cocok sama permainan dia Sama approach dia ke karakternya Gue suka Jonathan Majors di Creed 3 Gaya acting dia cocok sama tone filmnya Tapi di MCU enggak men Gaya acting ala-ala Shakespearean yang Apa sih dramatis, puitis Terus dengan pacing yang rada elan Hati-hati penuh kesabaran Itu kurang pas di MCU Bukan jelek ya, bukan jelek Itu bukan acting yang jelek Tapi simply gak cocok Jadi ibaratnya tuh kayak lu adalah drummer jazz Terus lu disuruh ngiringin performance girl group K-pop yang cute Itu gak jelek Itu bukan soal siapa yang lebih jago Siapa yang lebih skillful Siapa yang kelasnya lebih tinggi tuh enggak Tapi ya simply cocok-cocokan aja Dan buat gue pendekatan actingnya Majors Gak cocok Lain cerita ya Misalkan nanti dia itu mengganti gaya acting dia Jadi lebih pas tuh lain cerita Tapi kalau yang so far dia perlihatin Kurang cocok Tapi luar karakter si He Who Remains itu Gue suka sama hampir semua hal di Loki Apalagi Mbak Sylvie Yang sangar-sangar gemes Dan udah fix ya Balik lagi di season 2 Sama bakal ada Kehwi Kwan Yang meranin karakter TVE Nama karakternya tuh Oroboros Nah itu menarik Ditunggu perannya kayak apa Soalnya Oroboros itu kan simbol siklus keabadian tuh Sesuatu yang terus berputar Abadi dan terus berputar Apa kaitan nama itu sama peran karakternya di keseluruhan cerita Nah itu yang gue penasaran Sama jelas gue nungguin banget lanjutan eksplorasi mitologinya Eksplorasi dunianya Varian-varian apa lagi yang bakal kita temuin Petualangnya tuh bakal ngebawa kita kemana Ketempat apa aja Dan seberapa gede ceritanya nanti Pengaruh ke keseluruhan universe MCU Nah itu Itu yang paling menarik dari Loki season 2 So Mari kita tonton dulu trailer untuk Loki season 2 Apa nih? Creepy amat musiknya anjir Obi? Halo? Oroboros? Iya kah? Iya Apa yang terjadi Apa yang terjadi Time-slipping Time-slipping Ya, kamu lakukan itu Ya, bolehkah kamu mencukupi itu? Tidak Itu tidak mungkin time-slipping di TVA Saya tahu, tapi kita baru saja lihat itu terjadi Iya Ya Oke, oke Aku sudah mencukupi Se antara pastikan dan dihatiin Halo? Halo Sebenarnya, mungkin benar-benar Nah, apa yang bertambah di dunia ini Dan keberpindahan Satu saja satu cara untuk mengetahui Tidak Atau malah lazulnya Tidak Lu-dak Tempat yang berbeda Anda adalah orang dari asli Bagaimana kita lakukan, kita bermain dengan Tuhan. Aku mengambil cara penyelamatan penyelamatan. Itu benar-benar baik. Itu saja untuk kita. Untuk menyelamatkan tempat ini. Apakah ini benar-benar? Kamu akan bergerak. Apa saja yang kita lakukan, kita bermain Tuhan. Kami adalah Tuhan. Dan siapa yang mati? Bagaimana cara yang susah. Itu dia. Kamu harus bergerak! Warna sudah berjalan. Apa yang terjadi? Apa yang seru aku? Kamu harus bergerak. Jangan telah ada. Jangan lakukan. Masa benar-baik saja. Kau过 yang lain, apa-apa? Kamu ingat? Kira-mintai itu aku. Apa yang terjadi? Wow! Oke! Kepala gue tuh langsung dipenuhin sama Beberapa, banyak bahkan ya Bukan beberapa banyak pertanyaan-pertanyaan Anjir, kenapa bisa ada time sleeping? Terus ancaman apa yang sebenernya Dihadapin sama karakter-karakternya Konfliknya tuh apa Villain utamanya itu siapa Terus kenapa ada varian mismanage yang jahat Dan segede Godzilla itu kenapa Wild pokoknya, liar Ngeliat trailernya season 2 ini kayak bakal Lebih liar ngeksplorasi konsep multiverse Dan itu sesuai harapan gue sih Gue nontohnya tuh, anjir Ini apa yang terjadi, gue gak paham Gue penasaran, gue banyak pertanyaan Dan itu yang gue harapin ada di Loki season 2 Gue cuman pengen ngeliat petualangan multiverse Seliar mungkin, that's it Seaneh mungkin, dan trailer ini Menjanjikan petualangan kayak gitu Gue suka, dan ditambah bromance-nya Dengan Loki, Mobius yang masih asik Terus dinamika Loki sama Sylvia Yang chemistry-nya juga keliatannya masih squad season pertama Terus tambahan karakternya kayak week 1 Yang sekilas approach-nya tuh Ngingetin kayak versi dewasa dari short round Di Indiana Jones ya Ya semua hal itulah Pokoknya tuh ngasih modal yang cukup kuat Buat ngejadiin Loki season 2 ini Sebagai contender nih Calon, calon Calon salah satu series terbaik MCU Gue gak bisa kasih komentar banyak Karena gue nonton trailer-nya itu langsung overwhelm banget gitu Langsung anjing ini terjadi apa dan siapa dan segala macem Dan itu bikin gue excited Gue belum baca teori-teori dan segala macem sih Belum sempet baca teori-teori Tapi mungkin gue gak akan baca sih Gue akan membiarkan diri gue tuh besok Terhanyut dalam misteri-misteri dan keanehannya Tanpa tau apapun sih Kayaknya gue bakal kayak gitu Tapi kalo misalkan lo mungkin punya teori ini Soal Loki season 2 Ceritanya bakal dibawa kemana Terus cerita multiverse-nya bakal seperti apa gitu Bisa lo share di kolom komentar Silahkan Bebas lo berteori apapun itu Oke dan seperti biasa gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe Sinekrip Dan misalnya lo pengen ngasih bantuan ke kami Bawa bapak ibu-ibu Sinekrip ini Bisa lo klik tombol super text di bawah Buat kasih donasi Sineklasnya Oke So gue Rasyidhari Sampai ketemu di Trailer Reaction Berikutnya Sampai ketemu di Trailer Reaction